Matahari esok pagi jilid 8. Ki Jagabaya pun kemudian berdiri. Sejenak ia ragu-ragu. Dipandanginya bindinya yang tergantung pada dinding. Sekali lagi ia menguap. Tetapi tangannya menyambar bindinya itu. Tertatih-tatih ia berjalan menuju ke pintu peringgitan sambil bersungut-sungut. Tetapi ketika ia berdiri di muka pintu, maka langkahnya pun telah menjadi mantap. Dipandanginya pintu itu sejenak, kemudian dibenahinya pakaiannya. Dengan tangan kirinya ia menarik selarak dan perlahan-lahan membuka pintu. Hi, kau desisnya. Yaki Jagabaya. Kami mempunyai keperluan yang menurut pendapat kami tidak sebaiknya ditunda sampai besok. Karena itu, maafkan kami, apabila kami sudah mengganggu berkata pamot. Apakah kalian anak-anak gemulung? Ya, masuklah. Anak-anak muda itu pun kemudian masuk ke peringgitan. Mereka dipersilahkan duduk di atas selembar tikar pandan yang kasar. Dengan kerut-merut didahinya Ki Jagabaya bertanya, apakah keperluan kalian? Maka pamot pun mulailah bercerita, dari awal sampai akhir, apa yang sebenarnya pernah terjadi dengan dirinya. Tetapi seperti juga ayahnya, ia sama sekali tidak menyinggung raksasa yang bernama Lamat. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, kenapa kalian mencoba mengatasi persoalan itu sendiri? Kalau kalian mengerti bahwa Manguri akan menyewa beberapa orang, kenapa kalian tidak melaporkannya kepadaku sebelum hal itu terjadi? Hi, maaf Ki Jagabaya berkata pamot, aku tidak yakin bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Dari mana kau dengar, bahwa Manguri akan melakukan hal itu? Sejenak pamot menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia berkata, dari salah seorang pembantu Manguri yang minta dilindungi namanya. Siapa? Ya siapa orang itu? Pamot masih juga tetap ragu-ragu. Siapa Ki Jagabaya hampir berteriak. Pamot menjadi gelisah. Akhirnya ia menjawab, orang dari pedukuhan sapu angin. Aku tidak begitu kenal namanya. Tetapi orang memanggilnya Lamat. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Dipandanginya anak-anak muda itu satu persatu. Dan Ki Jagabaya pun melihat keheranan memancar di wajah mereka. Bohong tiba-tiba Ki Jagabaya berkata, aku kenal Lamat. Ia adalah salah seorang yang termasuk di dalam pengamatanku. Justru karena sifat-sifatnya yang tidak banyak aku kenal. Pamot menelan ludahnya. Kemudian katanya, tetapi Ki Jagabaya, seperti permintaannya sendiri, ia minta dilindungi namanya. Kemudian kepada kawan-kawannya ia pun berkata, kepada kalian pun aku minta, agar kalian tidak mencelakakan anak itu. Ia orang yang kasar dan bengis. Kau kira ia dapat berbuat sebaik itu kepadamu berkata Ki Jagabaya. Sebenarnya Ki Jagabaya, itu pasti hanya sekedar suatu jebakan. Ia akan berbuat lebih jauh dan kasar. Mungkin ia memang berusaha menggagalkan kerja kelima orang itu, agar ia mendapat kesempatan menangkap kau. Bukan orang lain, dan upah itu akan jatuh ke tangannya. Bahkan dengan berterus terang, seorang anak muda yang bertubuh kecil berkata, mereka telah mendapat upah dari Manguri untuk menangkap Pamot. Pamot mengerutkan keningnya. Kemungkinan itu memang dapat terjadi. Tetapi jika demikian, maka Lamat justru sudah mendapat kesempatan lebih dahulu dari kelima orang itu. Meskipun demikian Pamot tidak membantah. Ia mengangguk-anggukan kepalanya meskipun ia berpendapat lain. Tetapi bagaimanapun juga kalian sudah terlibat dalam perkelahian itu. Dan itu sudah mengganggu ketenteraman. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepala mereka, sudah tentu aku tidak akan dapat mempercayai kalian begitu saja. Aku akan mengusut persoalannya. Aku akan memanggil Manguri dan aliahnya. Tetapi apabila kalian berkata sebenarnya, Manguri memang harus ditindak. Ia menjadi sumber persoalan yang semakin berlarut-larut ini. Terima kasih Ki Jagabaya berkata Pamot, tetapi bagaimanapun juga, aku minta, agar Ki Jagabaya tetap melindungi nama Lamat apabila Manguri dan orang tuanya akan dipanggil kemari. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, sepanjang aku tidak memerlukan sekali, aku tidak akan menyebut namanya. Terima kasih Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Besok pagi aku akan mengurusnya berkata Ki Jagabaya kemudian, lalu, sekarang kalian boleh pulang. Aku akan tidur lagi. Anak-anak muda gemulung itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun kemudian minta diri untuk meninggalkan rumah Ki Jagabaya. Kalian tidak boleh meninggalkan padukuhan kalian berkata Ki Jagabaya itu kemudian, setiap saat aku memerlukan kalian. Terutama Pamot. Pamot mengangguk sambil menjawab, baik Ki Jagabaya. Besok aku akan memanggil Manguri, kalau perlu orang tuanya. Maka sejenak kemudian anak-anak muda gemulung itu pun meninggalkan rumah Ki Jagabaya. Kini mereka mengerti bahwa persoalan mereka tidak terhenti sampai sekian. Persoalan mereka masih akan berkelanjangan. Aku minta maaf berkata Pamot kepada kawan-kawannya. Kenapa bertanya Punta? Ternyata aku telah menyeret kalian ke dalam persoalan yang panjang. Punta tertawa pendek, itu sudah merupakan kewajiban kami. Mudah-mudahan Ki Jagabaya dapat segera menyelesaikan masalah ini. Ia harus dapat menyelesaikan. Itu adalah tugasnya. Tetapi ayah Manguri adalah seorang yang kaya dan berpengaruh tidak saja di gemulung. Aku percaya kepada Ki Jagabaya berkata Punta. Pamot terdiam. Sedang kawan-kawannya pun terdiam pula. Kini mereka berjalan semakin cepat. Mereka merasa bahwa mereka telah menempuh jalan yang sebaik-baiknya. Menyampaikan masalahnya kepada Ki Jagabaya. Ketika mereka melihat bayangan Fajar di langit, maka mereka pun mempercepat langkah mereka kembali ke padukuhan gemulung. Mereka mengharap bahwa padukuhan mereka masih sepi agar mereka tidak dikerumuni oleh pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Masih sepi desis salah seorang dari mereka. Mudah-mudahan sahut Pamot. Tetapi mereka terkejut ketika mereka menjadi semakin dekat. Di sudut desa tampak samar-samar berjejal-jejal orang-orang gemulung berkerumun di sekitar gardu. Agaknya mereka memang menanti kedatangan anak-anak muda yang pergi Kermaki Jagabaya. SST, mereka menunggu kita agaknya desis punta? Ya, menjemukan sekali. Pertanyaan mereka tidak akan berkeputusan. Marilah kita mengambil jalan lain. Semuanya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian mereka pun menusup di antara batang-batang jagung, menyusur pematang yang menyilang jalan menuju ke sudut desa. Kita meloncat pagar batu desis anak yang tinggi itu. Tidak ada jawaban, tetapi mereka pun menuju ke lambung pedukuhan dan meloncati pagar batu. Dengan diam-diam mereka berjalan tergesa-gesa ke rumah masing-masing. Orang-orang yang menunggu di pojok desa masih juga menunggu. Mereka menyangka bahwa anak-anak itu akan segera kembali dan melewati jalan itu. Mereka ingin mendengar langsung keterangan dari mulut-mulut mereka dan tanggapan dari Ki Jagabaya atas paristiwa itu. Tetapi anak-anak itu tidak juga segera lawat. Dengan demikian maka orang-orang yang menunggu itu menjadi cemas. Salah seorang dari mereka berdesis, apakah Ki Jagabaya menjadi marah dan menahan mereka di rumahnya? Ah tentu tidak. Anak-anak kita tidak bersalah. Tetapi mungkin mereka harus menunggu penyelesaian. Mungkin Ki Jagabaya memanggil orang-orang yang berkepentingan. Apakah Ki Jagabaya akan memanggil gerombolan suasapi? Tentu tidak mungkin. Tetapi ia dapat memanggil manguri dan lamat. Orang-orang yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan Ayah Pamot yang ikut berkerumun di sudut desa itu pun mengangguk-angguk pula. Tetapi ia menjadi semakin lama semakin cemas, sehingga ia berkata, Aku akan berganti pakaian. Lebih baik aku menyusul mereka daripada berdiri termangu-mangu di sini. Tetangga-tetangganya yang berada di pojok desa itu mengerutkan kening mereka. Sejenak mereka tidak menyaut. Tetapi sejenak kemudian salah seorang dari mereka berkata, Kau akan disangkutkan pula pada masalah ini. Itu sudah sewajarnya. Aku adalah Ayah Pamot. Mau tidak mau aku pasti akan tersangkut. Orang itu tidak menjawab lagi. Tidak seorang pun yang mencegahnya lagi ketika Ayah Pamot itu kemudian meninggalkan tetangga-tetangganya yang berkerumun di depan gardu di pojok desa. Dengan tergesa-gesa ia pulang untuk mengganti pakaiannya, karena ia ingin datang sendiri ke rumah Ki Jagabaya menanyakan anaknya. Tetapi ia terkejut ketika ia memasuki pintu rumahnya. Dilihatnya Pamot sudah ada di dalam. Anak itu duduk sambil minum air hangat dan gula kelapa. Di sisinya duduk ibunya dan dihadapannya kakeknya. Kau sudah pulang Pamot bertanya Ayahnya dengan serta-merta. Belum lama Ayah. Aku menunggumu di pojok desa. Apakah kau tidak mengambil jalan itu? Pamot menggeleng, memang tidak Ayah. Kami bersepakat untuk mengambil jalan lain ketika kami ketahui, banyak sekali orang yang berkerumun di pojok desa. Hi, kenapa kami tidak melihat kalian? Kami berjalan beriringan. Tetapi agaknya orang-orang gemulung sedang sibuk berbantah tentang peristiwa semalam, sehingga mereka sama sekali tidak menghiraukan apapun lagi. Ayah Pamot mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, orang-orang itu pasti akan kecewa. Aku akan memberitahukan kepada mereka, bahwa yang mereka tunggu telah pulang. Jangan Ayah. Aku lelah sekali. Mereka pasti akan bertanya-tanya menurut kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan orang yang mereka tanya. Sedang aku benar-benar lelah dan kantuk. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Sambil duduk di amben itu pula ia mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti keberatan pamot itu. Tetapi apakah ia akan membiarkan orang-orang itu menunggu? Istrinya pun kemudian memberinya semangkuk air panas pula. Sambil meneguk ia berdesah. Lalu katanya, tetapi orang-orang yang ada di pojok desa itu harus tahu, bahwa yang mereka tunggu sudah lewat ia berhenti sebentar. Kalau begitu, sebaiknya kau masuk saja ke dalam bilik. Aku akan mengatakan kepada mereka, bahwa anak-anak itu sudah pulang, tetapi mereka baru tidur. Mereka lelah sekali setelah semalam malaman tidak tidur dan apalagi berkelahi melawan gerombolan orang-orang yang liar itu. Pamot mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, terserahlah kepada ayah. Ayah pamot pun kemudian berdiri sambil berkata, akan pergi sekarang. Mereka sudah terlampau lama menunggu. Sepeninggal ayahnya, maka pamot pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Ia mengharap bahwa ia benar-benar tidak akan diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan melingkar-lingkar tidak habis-habisnya. Badannya yang latih dan matanya yang sangat kantuk, membuatnya malas untuk bertemu dengan siapapun juga. Tetapi meskipun kemudian ia berbaring, dan rasa-rasanya ia akan segera tertidur dengan nyenyaknya, namun ternyata matanya sama sekali tidak mau terpejam. Terbayang semua masalah dan peristiwa yang baru saja terjadi. Pertengkaran, perkelahian demi perkelahian, sehingga akhirnya ia telah menyarat kawan-kawannya ke dalam persoalan ini. Dalam pada itu, maka pamot pun sampai pada sumber persoalannya, sindang sari. Dadanya menjadi berdebar-debar mengenangkan gadis itu. Gadis itu pasti akan segera mendengar pula apa yang sudah terjadi. Kasian anak itu. Pamot terkejut ketika ibunya membuka pintu biliknya. Kemudian memasukinya sambil membawa tempurung berisi air yang berwarna kekuning-kuningan. Apa itu ibu bertanya pamot? Oh, jadi kau belum tidur? Pamot menggeleng sambil bangkit duduk di pinggir ambennya. Aku tidak dapat tidur, betapa letihnya. Aku membawa cairan param untukmu pamot. Aku tahu, kau pasti terlampau letih. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Berbaringlah. Pamot tidak membantahlah pun kemudian berbaring lagi. Ibunya menggosok kakinya, tangannya, punggungnya dan seluruh tubuhnya dengan param yang hangat. Mudah-mudahan segala perasaan sakit dan letih akan berkurang berkata ibunya. Terima kasih ibu. Nah, cobalah untuk tidur. Ibunya pun kemudian meninggalkan pamot di dalam biliknya. Terasa sekujur tubuhnya menjadi hangat. Perasaan letih dan sakit memang berangsur berkurang. Tulang-tulangnya tidak lagi serasa saling terlepas. Tetapi pamot tetap tidak dapat memejamkan matanya. Setiap ia berusaha untuk tidur dan melepaskan segala ingatan tentang apapun, maka bayangan sindang sari justru menjadi semakin jelas mengawang. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba ia berdesah, semuanya sudah terlanjut terjadi. Kawan-kawanku yang semula tidak tahu menahu, kini telah terseret ke dalam persoalanku. Karena itu, apa boleh buat? Aku tidak akan surut. Dalam pada itu, Ki jaga bayah yang terlambat bangun, segera berkemas sambil bersungut-sungut, anak-anak gemulung itu sudah mulai gila. Mereka membuat persoalan saja. Kademangan ini sebenarnya sudah mulai baik dan perlahan-lahan meningkatkan diri. Tetapi tiba-tiba saja, anak-anak muda itu terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang memuakan. Sambil menyuapi mulutnya dengan makan pagi Ki jaga bayah berkata kepada istrinya, aku akan pergi ke rumah Ki demang. Aku mendengar persoalan semalam berkata istrinya. Manguri memang perlu mendapat perhatian. Istrinya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian ia berkata, Ki demang sedang gelap hati. Ki jaga bayah mengerutkah keningnya, kenapa? Bukankah ia baru saja bercerai? Ki jaga bayah mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya itulah kegilaannya. Sudah berapa kali ia bercerai dan kawin lagi? Seingatku lima kali. Seorang meninggal karena sakit-sakitan. Yang lain bercerai setelah beberapa tahun kawin. Istrinya yang ketiga hanya betah tinggal di rumah Ki demang selama setengah tahun. Ki jaga bayah menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, tetapi masalahnya harus dibedakan. Aku akan membicarakan masalah kademangan kepandak dan padukuhan. Ki demang harus menyediakan waktu. Ia harus memisahkan masalah tanggung jawabnya sebagai seorang demang, dan masalah-masalah pribadinya. Istrinya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti apa yang dikatakan suaminya, tetapi ia mengerti juga bahwa kadang Ki demang kehilangan keseimbangan antara tugas-tugas jabatannya dan masalah-masalahnya sendiri. Setelah makan pagi, maka Ki jaga bayah pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke rumah Ki demang di Kepandak untuk menyampaikan masalah yang terjadi semalam. Selain masalah anak-anak muda gemulung, ternyata bahwa gerombolan surah sapi telah mulai menyentuh kademangan ini pula, meskipun agaknya diundang oleh orang-orang gemulung sendiri. Dengan demikian Manguri telah melakukan kesalahan dua kali lipat desis Ki jaga bayah di sepanjang jalan. Dengan demikian langkah Ki jaga bayah menjadi semakin cepat. Tetapi sekali-sekali ia menguap, karena semalam tidurnya agak terganggu oleh kehadiran anak-anak gemulung itu. Beberapa puluh langkah dari regol kademangan, Ki jaga bayah mengerutkan keningnya. Ia melihat seekor kuda tertambat di halaman kademangan. Sepagi ini sudah ada tamu ia bertanya kepada diri sendiri. Keinginannya untuk mengetahui siapakah tamu yang datang di pagi-pagi benar itu telah mendorongnya untuk berjalan lebih cepat lagi. Ki jaga bayah mengerutkan keningnya. Tidak seorang pun duduk di pendapa. Ki demang tidak dan apalagi tamunya. Tetapi ketika ia melihat pintu peringgitan terbuka, maka ia pun segera mengerti bahwa tamunya kali ini diterima di dalam peringgitan. Ki jaga bayah pun kemudian perlahan-lahan naik ke pendapa agar kedatangannya tidak mengejutkan. Kemudian ia pun mengetuk pintu yang memang sudah terbuka itu. Siapa bertanya Ki demang? Aku Ki demang, Supa. Supa jaga bayah? Ya. Oh terasa ada keraguan-raguan sedikit pada nada suara Ki demang. Namun kemudian, masuklah. Ki jaga bayah itu mengerutkan keningnya sejenak. Tetapi ia pun kemudian mendorong pintu peringgitan dan menyembulkan kepalanya. Tetapi Ki jaga bayah tidak segera melangkah masuk. Ia terperanjat melihat tamu yang sudah duduk di dalam peringgitan, di atas sehelai tikar pandan yang putih dan bahkan di hadapannya sudah tersedia beberapa macam hidangan. Orang itu adalah pedagang ternak yang kaya raya dari gemulung. Ayah Manguri. Masuklah delsis Ki demang kemudian. Kini Ki jaga bayah lah yang menjadi termangu-mangu sejenak dipandanginya saja wajah Ki demang dan wajah pedagang ternak yang kaya raya itu. Masuklah berkata Ki demang kemudian. Ki jaga bayah yang mengerutkan keningnya. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia masih saja melihat pedagang yang kaya itu seakan-akan acuh tidak acuh saja atas kehadirannya. Namun akhirnya Ki jaga bayah masuk juga ke dalam peringgitan dan duduk di atas tikar pandan itu pula. Kau datang terlampau pagi hari ini Ki jaga bayah berkata Ki demang. Ki jaga bayah mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya pula, apakah bebahu yang lain masih belum datang? Ki demang tersenyum, belum. Aku merasa kesiangan berkata Ki jaga bayah, sehingga aku menjadi terlampau tergesa-gesa. Ki demang mengangguk-anggukan kepalanya. Disambarnya wajah tamunya yang pertama, kemudian wajah Ki jaga bayah. Keduanya sudah saling mengenal, tetapi keduanya masih belum saling menyapa. Meskipun Ki jaga bayah merasa duduknya kurang tenang, namun ia sengaja tidak mau menyapa pedagang kaya itu lebih dahulu. Ia tidak senang melihat sikapnya yang angkuh, kalau orang itu menyapa, baru aku akan menjawab katanya di dalam hati. Tetapi pedagang kaya itu pun masih saja acuh tidak acuh. Bahkan kemudian ia menundukkan kepalanya tanpa menghiraukan lagi kepada Ki jaga bayah. Tetapi di dalam hatinya pun ia berkata, aku adalah tamu Ki demang. Jaga bayah ini memang sombong benar. Apakah disangkanya jabatan jaga bayah itu merupakan jabatan tertinggi di seluruh dunia? Aku adalah seorang yang kaya raya, yang sudah menjelajahi hampir seluruh daerah selatan. Ki demang yang menjadi tuan rumah merasa aneh, bahwa keduanya tidak saling menyapa. Tetapi Ki demang belum tahu, apakah sebenarnya yang telah membuat sikap mereka menjadi kaku. Tanpa mereka sadari, sebenarnya di dalam sudut hati Ki jaga bayah telah tersimpan perasaan tidak senang kepada Manguri, anak pedagang kaya itu, yang telah mengundang gerombolan surah sapi memasuki daerah kademangan kepadak. Hal itu pasti akan mengganggu kedamaian dan ketenteraman kademangan ini. Dan ini adalah tugas yang akan dibebankan kepadanya. Dalam pada itu, pedagang kaya itu pun merasa bahwa pasti tersimpan suatu perasangka di dalam hati Ki jaga bayah. Ia yakin bahwa anak-anak muda gemulung yang berpihak pada pamut pasti sudah menghadap Ki jaga bayah. Apalagi anak-anak yang termasuk dalam keanggautaan pengawal khusus kademangan kepadak. Namun Ki demang tidak membiarkan tamu-tamunya untuk duduk membeku, sehingga dengan kaku pula ia berkata, Hi, bukankah kalian akan saling memerlukan dalam masalah yang sedang kita hadapi? Keduanya berpaling memandang wajah Ki demang. Dan sementara itu Ki demang melanjutkan, kita bertiga memang harus berunding. Adalah kebetulan sekali Ki jaga bayah datang pagi-pagi, sehingga masalahnya akan menjadi semakin cepat kita selesaikan. Ki jaga bayah mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia memandang wajah pedagang kaya itu, selagi pedagang itu memandangi wajahnya pula. Dengan demikian, maka keduanya pun kemudian menganggukan kepala mereka dengan kaku. Sejenak kemudian seorang pelayan Ki demang telah membawakan semangkuk air panas untuk Ki jaga bayah. Sambil mengerutkan keningnya Ki jaga bayah menerima mangkuk itu. Namun di dalam hati ia berkata, tamu Ki demang kali ini pasti seorang tamu yang luar biasa. Suguhannya pun luar biasa pula. Tidak pernah seorang tamu di kademangan ini mendapat suguhan makanan sampai lima macam. Apalagi sepagi ini. Dari mana saja Ki demang mendapatkannya? Minumlah Ki jaga bayah berkata Ki demang. Terima kasih. Namun belum lagi Ki supah jaga bayah meneguk mangkuknya, Ki demang sudah berkata, Ki jaga bayah. Kedatangan Ki sukerta dari gemulung ini ada sangkut pautnya dengan pergaulan putranya. Ki jaga bayah mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang sudah menduga. Ternyata anak-anak gemulung sekarang sudah menjadi liar. Mereka sama sekali sudah tidak mengenal sopan santun. Dada Ki jaga bayah berdesir. Tetapi kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sadar bahwa cerita ini adalah cerita ayah Manguri. Sehingga apabila ada perbedaan warna dan nada, adalah wajar sekali. Sejenak kemudian Ki demang melanjutkan, sejak beberapa saat yang lalu telah terjadi beberapa kali perkelahian. Namun masalahnya masih belum terlampau parah. Orang-orang tua padukuhan gemulung sendiri berusaha untuk menyelesaikannya. Namun ternyata anak-anak muda gemulung yang tidak mempunyai kesibukan tertentu itu hampir-hampir tidak dapat dikendalikan lagi. Ki jaga bayah mengangguk-anggukan terus. Ia ingin mendengarkan pengaduan ayah Manguri itu sampai habis. Dan Ki demang pun berkata, Ki sukerta, pedagang ternak ini datang kepadaku untuk mengadukan masalah itu. Sudah tentu Ki sukerta mencemaskan nasib putranya. Ki jaga bayah masih belum menjawab. Sekilas ditatapnya wajah pedagang ternak itu. Ketika ia melihat wajah itu tersenyum-senyum, maka ia pun mengumpat di dalam hati. Nah, itulah yang perlu kau ketahui Ki jaga bayah. Hanya itu tiba-tiba Ki jaga bayah menyahut sambil mencoba melihat tanggapan pada wajah Ki sukerta, pedagang yang kaya dari gemulung itu. Tanggapan itu memang seperti yang disangkanya. Pedagang itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba wajahnya menjadi tegang. Sambil memandang wajah Ki jaga bayah ia bertanya dengan serta merta, kenapa hanya itu? Ki jaga bayah lah yang kini tersenyum. Jawabnya, tidak ada pengaduan lain. Misalnya anak-anak muda gemulung sudah berhubungan dengan orang-orang dari lain padukuhan untuk membentuk suatu gerombolan atau bahkan dari lain kademangan. Ki demang pun kemudian mengerutkan keningnya. Di tatapnya wajah Ki jaga bayah yang tersenyum-senyum itu, kemudian wajah Ki sukerta yang tegang. Apa maksudmu Ki jaga bayah bertanya pedagang itu? Aku tidak bermaksud apa-apa jawab Ki jaga bayah, tetapi aku bertanya. Kemungkinan yang demikian itu sekarang dapat saja terjadi, di mana anak-anak muda gemulung itu tidak mempunyai kesibukan apapun. Pasti ada latar belakang dari pertanyaanmu itu desis pedagang kaya itu, setidak-tidaknya kau menganggap laporanku itu sebagai dongeng ngayawara, sehingga tanggapanmu itu terlampau menyakitkan hati. Kau mudah menjadi sakit hati Ki sukerta berkata Ki jaga bayah, sebaiknya kau agak bersabar sedikit. Biasanya seorang pedagang tidak lekas kehilangan kesabaran. Wajah pedagang itu menjadi merah padam. Tetapi ia masih mencoba untuk menahan diri. Baiklah, baiklah aku memberi penjelasan berkata Ki demang, peristiwanya terjadi semalam. Tetapi semalam itu adalah akibat dari peristiwa beberapa hari sebelumnya. Ki jaga bayah terdiam. Ia memang ingin mendengarkan laporan ayah Manguri itu. Anak-anak gemulung telah mengganggu Manguri berkata Ki demang seterusnya, tetapi sudah tentu sebagai seorang anak muda maka Manguri pun mempertahankan harga dirinya. Masalah ini semula adalah masalahnya Manguri dengan seorang anak muda yang bernama Pamot. Tetapi agaknya Pamot membentuk suatu kelompok anak-anak muda untuk melawan Manguri. Adalah kebetulan sekali bahwa kawan dan pembantu Manguri yang bernama Lamat mampu melindungi Nyaki demang berhenti sejenak. Lalu, tetapi kelompok anak-anak muda itu menjadi semakin banyak, sehingga akhirnya Manguri terpaksa minta bantuan teman-temannya pula. Karena anak-anak muda gemulung sebagian terbesar sudah dipengaruhi oleh Pamot maka lebih aman bagi Manguri untuk minta perlindungan orang-orang yang bekerja pada ayahnya. Orang-orang yang setiap hari memelihara ternak yang belum terjual. Orang-orang yang kerjanya mencari dedaunan dan rumputan. Namun sudah tentu bahwa mereka tidak akan dapat memadai, karena di antara kawan-kawan Pamot dan Pamot sendiri adalah anggauta-anggauta pengawal khusus kademangan kepandak. Pengawal kademangan kepandak, beserta pengawal khususnya adalah orang-orang yang ada di dalam tanggung jawabku berkata Ki Jagabaya. Ya, itulah sebabnya, maka kita akan mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya tanpa menyakiti hati kedua belah pihak. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya, baik. Memang baik sekali. Nah, marilah sekarang kita berbicara dengan baik, agar kita dapat menemukan keruk yang kita kehendaki itu. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera menyaut. Ki Demang Ki Sukertalah yang kemudian berbicara, sebaiknya aku minta diri. Terserahlah kepada Ki Demang, penyelesaian yang manakah yang baik harus dilakukan. Aku hanya ingin anakku tidak selalu dibayangi oleh kecemasan tentang dirinya sendiri, karena anak-anak gemulung yang selalu mengancamnya. Anakku kini sudah tentu tidak akan berani keluar rumah. Dan karenanya aku minta perlindungan kepada Ki Demang. Tunggu potong Ki Jagabaya, aku kira akan lebih baik kalau kita mendengar laporan dari kedua belah pihak. Aku condong untuk memanggil Manguri dan Pamut bersama-sama. Buat apa bertanya pedagang ternak itu? Aku ingin mempertemukan. Aku ingin keduanya berbicara. Kemudian aku akan menyarankan agar mereka berjanji untuk tidak bermusuhan lagi apapun sebabnya. Pedagang ternak itu menjadi semakin tegang. Dan tiba-tiba saja ia mengeram, kau tidak dapat memanggil anakku, aku atau keluargaku yang lain. Aku datang hari ini atas kehendakku sendiri. Kenapa? Aku adalah petugas yang mengurusi masalah-masalah yang dapat menguncang ketenteraman. Aku dapat memanggil setiap orang yang aku perlukan. Kau dapat memanggil Pamut, memanggil petani-petani kecil atau anak-anak gembala. Tetapi tidak anakku. Anak seorang pedagang yang bukan saja bergerak di padukuhan gemulung, tetapi aku sudah menjelajahi seluruh Mataram, bahkan sampai ke Madiun. Lalu kenapa? Kalau kau sudah sampai ke ujung bumi, lalu kau bebas untuk berbuat sekehendakmu di kampung halamanmu sendiri? Sudahlah Ki Demang menengahinya, jangan ribut. Biarlah Ki Sukerta pulang. Kita akan berbicara untuk mencari penyelesaian itu. Ki Jagabaya tidak menjawab. Ditatapnya Ki Demang dan pedagang ternak itu berganti-ganti. Terima kasih Ki Demang berkata Ki Sukerta, kemudian katanya, ingat aku tidak mau diganggu oleh urusan anak-anak. Ki Jagabaya sama sekali sudah tidak mengacuhkannya lagi. Ketika Ki Sukerta kemudian berdiri, Ki Jagabaya masih tetap saja duduk di tempatnya. Ki Jagabaya berkata Ki Demang, Ki Sukerta akan meninggalkan kita. Apakah kau masih mempunyai pertanyaan? Ki Jagabaya menggeleng, tidak. Aku akan memanggil yang berkepentingan. Kalau ia tidak datang, aku dapat memakai kekerasan. Persetan desis pedagang ternak itu. Aku akan menentukan segala galanya tiba-tiba Ki Demang memotong, sehingga Ki Jagabaya terkejut karenanya. Tetapi kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat membantah lagi, apabila hal itu memang sudah dikehendaki oleh pemimpin tertinggi kademangan kepandak. Ki Sukerta pun kemudian meninggalkan kademangan itu. Ki Jagabaya yang akhirnya berdiri juga hanya mengantarkannya sampai ke pintu peringgitan. Ia berdiri sambil bersilang tangan di dada, bersandar uger-uger pintu, ketika Ki Demang mengikuti tamunya sampai ke kodanya. Ki Demang Ki Sukerta berbisik, aku akan memenuhi semua yang sudah aku katakan. Ki Demang kelak dapat melihat sendiri, yang manakah yang Ki Demang kehendaki. Aku kira Ki Demang memang harus segera kawin lagi. Sebagai seorang Demang, tidak sepantasnya hidup sendiri hanya dilayani oleh pembantu-pembantu yang barangkali tidak cukup cakap. Ki Demang tersenyum. Kecuali itu, keperluan Ki Demang yang lain dapat pula aku penuhi. Ya, ya. Aku percaya bahwa kau mampu melakukannya. Tetapi aku tidak memerlukan yang lain. Baiklah. Sekarang aku minta diri. Ki Sukerta itu pun kemudian meloncat ke atas punggung kudanya. Kemudian tanpa berpaling lagi, kudanya berderap meninggalkan halaman kademangan itu. Ki Demang yang masih berdiri di bawah tangga pendapa mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia pun melangkah naik untuk menemui Ki Jagabaya yang masih berdiri di tempatnya. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia melihat beberapa orang bebahu telah mulai berdatangan. Duduklah berkata Ki Demang, aku masih mempunyai keperluan dengan Ki Jagabaya. Bebahu kademangan itu pun menyahut, silahkan. Ki Demang pun kemudian masuk kembali ke peringgitan, diikuti oleh Ki Jagabaya. Setelah mereka duduk kembali di tempat semula maka Ki Jagabaya pun bergumam, pedagang dari gemulung itu terlampau sombong. Ia merasa orang yang kaya raya, yang dapat mempergunakan uangnya untuk segala macam kepentingan. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya, ya, karena itu kita memang harus berhati-hati menghadapinya. Kalau ia marah, ia memang dapat berbuat terlampau banyak. Setidak-tidaknya ia dapat mengganggu ketenangan pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi kita dapat bertindak tegas terhadapnya. Tidak semudah itu Ki Jagabaya. Aku sudah mendengar banyak tentang pedagang kaya itu. Ia mempunyai banyak sekali pelindung yang dapat digerakkan setiap saat. Beberapa kepenguang telah membuat seseorang kehilangan akal dan mengorbankan dirinya untuk kepentingan pedagang itu. Tetapi kita mempunyai pasukan Ki Demang. Pasukan pengawal. Dan adalah kebetulan sekali bahwa Mataram telah memilih beberapa orang pengawal untuk mendapat latihan khusus, apabila setiap saat, Mataram akan mengirim pasukan lagi ke Betawi. Tetapi aku tetap menganggap bahwa apabila mungkin setiap masalah tidak diselesaikan dengan kekerasan. Apakah kau mengerti maksudku? Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Juga masalah anak-anak muda itu. Sekali lagi Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berdesah, kalau kita selalu memanjakannya, maka ia tidak akan dapat mengerti bahwa ia adalah salah seorang dari warga kademangan ini yang terikat oleh berbagai macam hubungan timbal balik. Ia tidak dapat berdiri sendiri di sini dengan dalih apapun. Berbuat apapun. Aku kira lebih baik ia membawa orang-orangnya dan membuka hutan di lareng gunung sewi ia akan dapat membuat tata pergaulan menurut seleranya. Kita pun kemudian tidak akan mengusik dan mengganggu gugat apa yang dilakukannya, karena mereka tidak merugikan kita, mengganggu kita dan melanggar tata pergaulan yang sudah kita sepakati bersama. Aku tahu Ki Jagabaya. Memang kita harus berbuat sesuatu yang kita pikirkan sekarang adalah, bagaimana cara yang sebaik-baiknya. Ki Demang berkata Ki Jagabaya, apakah Ki Demang ingin mendengarkan laporan dari pihak lain? Bukan dari pihak Manguri tetapi dari pihak Pamot. Ki Demang mengerutkan keningnya. Mungkin laporan itu pun tidak benar seluruhnya. Tetapi setidak-tidaknya akan dapat menjadi pertimbangan Ki Demang sebelum mengambil keputusan. Sebenarnya aku ingin mengatakan hal ini di hadapan pedagang yang sombong itu. Tetapi aku tidak mendapat kesempatan. Mau tidak mau Ki Demang harus menganggukan kepalanya, baiklah. Katakanlah. Ki Demang berkata Ki Jagabaya, yang terpenting adalah, bahwa Manguri telah mengundang gerombolan surah sapi untuk ikut campur di dalam persoalannya. Hi ternyata Ki Demang terkejut pula mendengarnya. Gerombolan surah sapi itulah yang semalam berkelahi melawan anak-anak. Ki Demang termenung sejenak. Tetapi tanggapannya benar-benar di luar dugaan Ki Jagabaya, Nah, bukankah kau akhirnya harus percaya bahwa ia dapat berbuat terlampau banyak? Jauh lebih banyak dari dugaanku. Kini ia baru memanggil surah sapi, lain kali ia memanggil yang lain, yang lain lagi. Dengan demikian maka kedemangan ini akan menjadi semakin kacau balau. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang bukan kegemaranku untuk berkelahi. Aku tahu bahwa Ki Demang pun mempunyai kemampuan yang hampir tidak ada bandingnya. Jangankan gerombolan surah sapi, gerombolan-gerombolan yang mempunyai agul-agul yang betapapun tangguhnya, aku kira tidak akan dapat mengatasi Ki Demang dari kepandat. Namun Ki Demang masih selalu berpegangan, bahwa berkelahi adalah kera yang sama sekali tidak dikehendaki. Tetapi meskipun demikian Ki Demang, seperti terhadap anak-anak kita yang nakal kita kadang-kadang harus menyelentiknya di kuping atau mencubitnya di paha. Tetapi terhadap pedagang itu lain lagi Ki Jagabaya. Kalau kita nyelentik di kuping, ia akan memukul kening kita, sedang kalau kita mencubit di paha, ia akan mematahkan tukang belakang kita. Kalau begitu kita cekik saja orang itu, nah, kekakuanmu sudah tumbuh lagi. Bukan begitu Ki Demang. Maksudku memang pertama-tama kita mencari jalan yang baik. Kita panggil kedua-duanya supaya mereka saling berjanji untuk tidak mengulangi masalahnya. Sedangkan di sumber persoalannya, sebaiknya harus segera menentukan sikap, supaya tidak menumbuhkan salah paham di pihak-pihak yang lain. Apabila kelak salah satu pihak melanggar persetujuan itu, kita akan bertindak lebih tegas lagi. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku dapat mengerti. Tetapi biarlah aku melihat persoalan itu dari dekat. Akulah yang nanti akan datang ke gemulung. Tentu bersama kau Ki Jagabaya. Ki Jagabaya terperanjat. Kenapa kita yang harus pergi ke sana? Jalan yang paling mudah, kita panggil anak-anak itu. Kita adalah orang-orang tua yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Jangan terlampau kaku. Apakah salahnya kita melihat masalah ini langsung? Kita dapat melihat tempat-tempat kejadian dan kita dapat mendengar keterangan dari beberapa orang yang berdiri di luar masalah ini, sehingga lengkaplah keterangan-keterangan kita sebelum kita menentukan sikap. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia tidak sependapat dengan Ki Demang, bahwa pimpinan kademangan harus terlampau mengalah dan merendahkan diri terhadap pedagang ternak yang walaupun kaya raya itu. Tetapi Ki Jagabaya pun tidak dapat membantah keputusan yang diambil oleh Ki Demang. Mereka lah yang akan mengunjungi gemulung, melihat sendiri dari dekat, apa yang telah terjadi. Aku sependapat sekali untuk melihat keadaan itu langsung, Ki Demang. Tetapi kalau hal ini didorong oleh keseganan kita memanggil Manguri, aku akan berpikir lagi desis Ki Jagabaya. Tidak. Sebenarnya kita sama sekali tidak boleh ragu-ragu untuk bertindak. Tetapi kali ini aku memang ingin melihat sendiri, apa yang sudah terjadi di gemulung. Masalahnya bukan sekedar masalah yang dapat diselesaikan dengan sepintas lalu. Yang tersangkut kali ini adalah anak pedagang yang kaya raya itu, yang dapat banyak berbuat baik maupun buruk, Beberapa orang pengawal, bahkan pengawal khusus dan menurut keteranganmu, Surah Sapi telah ikut pula di dalam perkelahian itu. Bukan sekedar turut serta, memang gerombolan itulah yang berkelahi melawan para pengawal Ki Jagabaya berhenti sejenak, lalu, tetapi aku dapat berbangga. Ternyata pengawal itu mampu menandingi gerombolan Surah Sapi. Itu saja baru anak-anak gemulung. Belum anak muda dari padukuhan-padukuhan lain. Bukankah dengan demikian kita dapat menilai kekuatan yang tersimpan di padukuhan-padukuhan di seluruh kademangan? Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya, ya. Aku pun berbangga. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus selalu mempergunakan kekerasan. Tidak Ki Demang. Aku sudah menegaskan. Bukan itu. Ki Demang mengerutkan keningnya. Kemudian katanya baiklah nanti kita pergi ke gemulung. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Minumlah Ki Demang kemudian mempersilahkan. Terima kasih berkata Ki Jagabaya, tetapi baiklah aku melengkapi cerita aku. Tentang? Mangurid dan Pamot. Dengan segannya menunggu jawabannya, Ki Jagabaya langsung menceritakan apa yang didengarnya dari Pamot dan kawan-kawannya. Ki Demang mengangguk-angguk, memang ada beberapa perbedaan katanya, tetapi banyak persamaan. Masalahnya berkisar dari sindang sari. Keduanya mengaku, sindang sari berada di pihaknya. Aku harus mendengar sendiri, bagaimana sikap gadis itu. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya pula. Sesuatu tersirat di sorot matanya. Sesuatu yang tidak terkatakan. Apalagi Ki Jagabaya mengerti, bahwa Ki Demang baru saja bercerai dari istrinya yang kelima. Istrinya yang masih terlalu muda. Meskipun Ki Demang masih belum tua, dan belum beranak pula, tetapi Ki Demang sudah terlalu sering berganti istri, sehingga agaknya ia bukan seorang suami yang baik. Sejenak kemudian, maka keduanya pun keluar dari peringgitan dan menemui beberapa orang bebahu yang lain, yang duduk-duduk di pendapa. Mereka setiap hari datang menjenguk kademangan meskipun hanya sebentar, apabila ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Hari ini kita tidak mempunyai persoalan apa-apa berkata Ki Demang. Bebahu kademangan yang berada di pendapa itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka bertanya, apakah Ki Demang dan Ki Jagabaya sudah mendapat laporan tentang anak-anak gemulung yang saling berkelai? O Ki Demang tersenyum, Sudah. Aku sudah mendengar laporan. Tetapi itu sekedar persoalan anak-anak aku dan Ki Jagabaya akan segera menyelesaikannya. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, syukurlah. Tetapi menurut pendengaranku, perkelahian itu bukan sekedar masalah anak-anak. Apa yang kau dengar bertanya Ki Jagabaya? Ternyata gerombolan surah sapi telah ikut campur. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya wajah Ki Demang sejenak. Katanya kemudian, Ya. Begitulah menurut pendengaranku. Bukankah dengan demikian masalahnya bukan sekedar masalah anak-anak? Ya, begitulah menurut pendapatku. Ah Ki Demang memotong, kita masih harus membuktikan lebih dahulu. Sampai seberapa jauh akibat yang timbul. Kadang-kadang kita membayangkan sesuatu persoalan jauh lebih dasyat dari apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, yang paling baik adalah melihat sendiri perkembangan dan peristiwa yang terjadi itu. Orang-orang yang berada di pendapat itu mengangguk-anggukan kepalanya. Di antara mereka memang sependapat dengan keterangan Ki Demang. Apapun yang terjadi, sebaiknya langsung dapat dilihat dari dekat, supaya tidak salah mengambil kesimpulan dan usaha penyelesaian. Tetapi mereka sama sekali tidak menyimpan kerisauan seperti Ki Jagabaya. Usaha Ki Demang untuk melihat persoalannya itu seakan-akan hanya karena ia tidak dapat memanggil anak-anak yang terlibat di dalam masalah itu. Namun demikian masih ada juga yang berkata, Tetapi Ki Demang, betapapun juga kecil masalahnya, tetapi keterlibatan surah sapi sebenarnya sudah memberikan kecemasan yang tidak dapat diabaikan. Kenapa kalian masih saja dihantui oleh nama gerombolan itu? Kalian harus melihat kenyataan jawab Ki Demang gerombolan surah sapi sama sekali tidak berdaya menghadapi anak-anak gemulung. Sebab sebagian dari mereka adalah pengawal-pengawal khusus kademangan kepandat. Bukankah itu justru memberikan kebanggaan kepada kita? Ya, aku mendengar Ki Demang. Tetapi apakah kira-kira masalahnya akan berhenti sampai sekian? Apakah gerombolan surah sapi yang liar itu dengan senang hati menerima kekalahannya? Kalau semua surah sapi hanya sekedar menerima upah untuk melakukan sesuatu, maka di lain kali ia akan menuntut balas atas kekalahannya itu tanpa diundang oleh siapapun. Lebih ngeri lagi apabila surah sapi datang bersama kawan-kawan mereka yang merasa tersinggung pula atas kekalahan itu. Kau menakut-nakuti dirimu sendiri jawab Ki Demang, sudah aku katakan bahwa aku akan mengambil kesimpulan setelah aku melihat sendiri apa yang terjadi di gemulung. Nanti aku akan pergi ke padukuhan itu bersama Ki Jagabaya. Seandainya surah sapi benar-benar mendendam padukuhan gemulung atau katakanlah kademangan kepandak, apakah yang kita takutkan? Kita mempunyai sepasukan pengawal. Kita mempunyai Ki Jagabaya, Kirksatani, adikku yang kalian mengetahui, dapat juga diketengahkan sebagai seorang yang dapat dihadapkan pada gerombolan-gerombolan seperti surah sapi atau bahkan gerombolan yang manapun, dan sudah tentu aku akan mempertanggungjawabkan semuanya itu Ki Demang berhenti sejenak. Lalu, nah, apakah yang kalian cemaskan lagi? Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi aku kira kita tidak akan terperosok demikian jauh. Kita memang sering berangan-angan. Orang-orang yang berada di pendapat itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Nah, sekarang, terserah kepada kalian yang masih ingin berada di tempat ini aku persilahkan. Yang mempunyai tugas-tugas lain di luar halaman ini pun aku persilahkan pula. Demikianlah maka beberapa orang di antara mereka pun segera meninggalkan kademangan, termasuk Ki Jagabaya. Kepada Ki Demang, Ki Jagabaya berkata, Aku akan segera kembali. Lebih baik kita segera pergi ke gemulung. Aku akan mengambil kudaku, supaya perjalanan kita agak lebih cepat. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya, Ya, bagus sekali. Kita akan pergi berkuda. Namun di sepanjang jalan, beberapa orang bebahu yang tidak puas mendengarkan pembicaraan di pendapat kademangan, masih saja bertanya kepada Ki Jagabaya. Sedang Ki Jagabaya pun sama sekali tidak merahasiakan sesuatu. Apa yang diketahuinya disampaikannya kepada bebahu yang lain, meskipun ia berpesan, jangan kalian sebar luaskan. Kalau masalah ini sudah menjadi pembicaraan setiap orang, maka usaha penyelesaian justru akan terganggu karenanya. Kalian harus mencoba menyimpan serapat mungkin masalah-masalah yang terjadi. Apalagi antara dua cerita yang berbeda itu. Apakah kalian dapat mengerti?